Seorang murid kepada gurunya merupakan aspek penting yang mencerminkan nilai-nilai kesantunan dan penghormatan. Hal ini terlihat jelas pada sosok Gus Ikdam. Sebagai pendakwah muda NU dan pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam II, Gus Ikdam menunjukkan sikap yang bisa dijadikan contoh dalam menghormati gurunya, tetapi tidak semua orang suka dengan sikap Gus Ikdam, salah satunya Heri Pras. Akhlak seperti ini, adab seperti ini, mereka belajar dari mana? Jangankan kita berjalan dengan lutut begitu, teman-teman. Kita berjumpa dengan teman, seorang sahabat, dengan sesama muslim. Kita rupuk saja, membungkukan badan. Itu tidak diizinkan sama Rasulullah. Tidak diberikan ijin sama Rasulullah kalau kita membungkukan badan, apalagi sampai jalan pakai lutut. Apakah dia setiap hari apabila ketemu dengan orang tuanya begini? Oke Bang Heri, jadi yang Anda sebutkan, jadi itu tadi namanya adab, tawaduk, santri kepada kiainya, kepada ustadunya, kepada Gusnya, kepada gurunya. Dan itu tidak dilakukan dengan teman sebayanya. Jadi mohon dibedakan ketemu gurunya dengan ketemu temannya. Ini beda adabnya. Kalau ketemu teman ya, aloh friend, atau gimana, salaman, biasa, gitu. Tapi kalau santri, itu biasanya santrinya itu kalau ketemu gurunya, adabnya didahulukan. Peristiwa itu terjadi saat Gus Ikdam menghadiri pernikahan Ning Chasna dan Gus Suni, anak-anak dari gurunya di pondok pesantren Al-Falah Ploso, kediri beberapa waktu lalu. Dengan penuh hormat, ia mencium tangan dan lutut gurunya. Bahkan saat berinteraksi dengan Gus Kausar, Gus Ikdam tetap menunjukkan sikap takzim dengan tidak berani menatap wajah gurunya.